Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Khairul Ropik Pengawas SMA Sabang Dinas Bojolikoro, Tuban Video saya ini berjudul Digital Almond Seduh Almond Seduh adalah aplikasi monitoring sekali duduk Perangkat monitoring pelaksanaan projek profil pelajar pantasila kurikulum merdeka Yang akan diterapkan di sekolah binaan Tujuannya adalah Satu, kepala atau wakil kepala sekolah Bisa memonitor kegiatan penguatan projek profil pelajar pantasila Melalui aplikasi digital yang disediakan oleh sekolah Yang kedua, guru terbiasa melaporkan pelaksanaan penguatan projek profil pelajar pantasila Melalui aplikasi digital yang disediakan oleh sekolah Yang ketiga, siswa juga ikut melaporkan pelaksanaan pengembangan penguatan projek profil pelajar pantasila Melalui aplikasi digital yang disediakan oleh sekolah Manfaat Satu, memudahkan pengawasan bagi kepala sekolah Dalam memonitor kegiatan penguatan projek profil pelajar pantasila Yang kedua, memudahkan guru melaporkan pelaksanaan penguatan projek profil pelajar pantasila Melalui aplikasi digital yang disediakan oleh sekolah Yang ketiga, memudahkan siswa melaporkan pelaksanaan pengembangan penguatan projek profil pelajar pantasila Melalui aplikasi digital yang disediakan oleh sekolah Perancangan aplikasi dimulai dari Google Drive Dikombinasi dengan Google Site, Google Formulir, Google Sheet, dan Google Dokumen Maka akan melahirkan aplikasi monitoring sekali duduk Alur, membuat akun di Google Kemudian membuat folder dan menyimpan file Sesuai struktur program yang dirancang Membuat Google Site dalam merancang program per halaman Dengan menyisipkan Google Formulir dan Google-Google lain yang diperlukan Setelah selesai merancang program Maka bisa dipublikasikan hasilnya ke alamat link yang diakses Rancangan program Yang pertama, beranda Di beranda ada tiga ruang Ruang berkarya, ruang bersua, dan panen karya Ruang bekerja adalah ruang berkarya Ruang ini dibagi yaitu fasilitator dan ruang siswa Ruang fasilitator terdiri dari ruang perangkat pembelajaran Capaian pembelajaran Alur tujuan pembelajaran Alur pembelajaran Dan modul pembelajaran Ruang laporan Pertemuan Berdeskripsi laporan Yang dilaksanakan setiap pertemuan Disertai foto atau video Ruang bersua Ruang bersua adalah ruang untuk melihat hasil karya Seluruh peserta yang datanya sudah tercantum di ruang kerja Bisa membuka semua hasil karya yang ditulis dari ruang kerja Baik itu kerja guru maupun kerja siswa Ruang panen karya adalah secara berkala digunakan sebagai perancangan karya Yang akan dipamerkan di akhir capaian pembelajaran Di dalamnya memuat judul karya Deskripsi perancangan kegiatan panen karya Berupa foto, video, atau laporan turis ilmiah Link yang sudah dibagikan Kita mendapatkan google site Kemudian kita dapatkan beranda Ada ruang berkarya Ruang bersua Dan ruang panen karya Ruang berkarya Itu ada dua Bagi guru memilih fasilitator Bagi siswa memilih siswa Setelah guru memilih fasilitator Bisa ngeklik kelompok Setelah diklik kelompok Muncul nama Setelah muncul nama Bisa mencari kolom perangkat Dan kolom laporan Begitu juga siswa Siswa ngeklik ke siswa Kemudian klik kelas Setelah klik kelas Maka siswa menulis laporan Ruang bersua Adalah ruang untuk melihat hasil karya Seluruh peserta Yang datanya sudah tercantum di ruang kerja Baik itu kerja guru Maupun kerja siswa Dan yang ketiga adalah ruang karya Silahkan siswa ngeklik kelas Silahkan ngeklik kelompok Dan silahkan ngeklik Untuk bisa mengisi ruang panen karya Demikian video yang bisa saya persembahkan Mudah-mudahan bisa berguna Bagi dunia pendidikan di Indonesia Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!